Minimal, tadi kita sudah sampaikan bicara agama minimal dia itu melaksanakan yang wajib meninggalkan yang haram. Ini batasan minimal. Itu bicara agama, jadi dia melaksanakan yang wajib meninggalkan yang haram. Ini secara mutlak. Kalau bicara akhlak tadi, ada akhlak-akhlak yang sangat diperlukan dalam rumah tangga ini. Al-Imam Ibn Al-Qaim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada empat pokok akhlak mulia. Yang pertama adalah keberanian. Yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga adalah kesabaran. Yang keempat adalah penjagaan kehormatan diri. Jadi kalau engkau memiliki suami yang pemberani, yang adil, gak zolim dia. Dari mana taunya, tadi kita sebutkan, bagaimana dia sama keluarganya, bagaimana dia sama orang tuanya, bagaimana dia sama kakak beradiknya. Ini tadi, agama sudah, akhlak sekarang. Engkau perlu cari tahu tuh. Apakah dia termasuk orang yang bakhil, yang pelit. Kalau sama pacar biasanya royal, tapi sama keluarga. Karena engkau nanti akan masuk dalam keluarga dia. Kemudian ada empat akhlak buruk yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama kebodohan. Yang kedua kezoliman. Yang ketiga syahwat. Ambisinya duniawi. Yang ketiga, yang keempat adalah amarah. Jadi suka amarah itu termasuk akhlak yang buruk. Jadi tinggal dilihat. Tadi engkau katakan, memang dia belum mengenal sunnah. Tapi Alhamdulillah, yang wajib-wajib dia jaga, Ustaz. Alhamdulillah, yang haram dia tinggalkan. Cuma memang ada perkara-perkara yang dia belum faham. Dan kalau ngelihat dari orangnya, ngelihat dari orang itu tadi, dari akhlaknya. Orangnya kok gampang menerima nasihat. Cinta sama kebaikan. Orangnya penyabar. Itu akhirnya, ya kita gak bisa. Kalau ingin dapat yang sempurna, inginnya kan sempurna. Tapi kadang-kadang, ya udahlah, paling gak ini mendingan. Kalau nilai itu, anggap nilainya 80. Ini kan 90 ke atas. Tapi kadang-kadang 80. Tapi Alhamdulillah, Ustaz. InsyaAllah dia mau belajar. Makanya kita lihat, ada rumah tangga-rumah tangga itu. Yang dulu suami istrinya ini jauh dari sunnah. Tapi kemudian, salah satu kenal sunnah. Dapat hidayah. Salah satunya belum. Dengan berjalannya waktu, dua-dua bisa jalan. Tapi ada yang akhirnya berakhir dengan perceraian. Yang satu gak bisa dikasih tahu. Gak mau. Ada Wallahu'anamissalamah. Sampai jumpa. Vers tidak bisa dikasih tahu. Tau ahok keadaan. Terima kasih.